Primo terblokir, user ID terblokir, bisa diatasi dengan menggunakan handphone saja tanpa ke bank, tanpa antri, tanpa ke CS, hari libur, tanpa menunggu jam buka pelayanan bank Caranya Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa kembali dengan channel Solwit Aan Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang terlimpah Pada kesempatan kali ini, Solwit Aan akan membahas tutorial cara membuka blokir internet banking atau Primo terblokir Apakah teman-teman pernah mengalami? Nah, ini ada teman yang bertanya bagaimana cara mengatasi Primo terblokir kita belum memiliki kartu ATM Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan videonya Mohon dukungannya teman-teman untuk tombol like, subscribe, serta loncengnya Agar selalu mendapatkan video yang pertama dari Solwit Aan Nah, kita bahas teman-teman yang belum memiliki kartu ATM Jadi bagaimana apabila kita Primo-nya terblokir? Karena sekarang buka rekening sudah bisa online Dan Primo-nya otomatif aktif dan bisa digunakan Tapi apabila terblokir jadi bagaimana? Nah, caranya apabila teman-teman memiliki rekening online Dan belum mencetak bukunya atau belum mendapatkan kartu ATM karena kesibukan Jadi caranya apabila Primo terblokir adalah Teman-teman tetap harus datang ke bank tujuan Bank yang dituju untuk membuat kartu ATM dan bukunya terlebih dahulu Apabila teman-teman tidak mau datang ke bank yang dituju Teman-teman apabila masih ingat User ID dan passwordnya tinggal datang ke bank BRI terdekat Teman-teman paling dekat Nah, disana nanti tinggal teman-teman datang ke CS Minta antrian ke CS Minta bukakan blokir Primo-nya Nah, apabila teman-teman yang sudah memiliki kartu ATM Buka Primo terblokir atau user ID terblokir Bisa dari rumah saja Dengan masuk ke alamat ib.bri.go.id Nah, caranya adalah teman-teman masuk lewat Google boleh Lewat Chrome boleh Lewat website boleh Katikan saja ib.bri.go.id Dan caranya lebih lengkap adalah sebagai berikut ini Jangan takut dan jangan bimbang Apabila Primo Anda terblokir seperti ini User ID terblokir seperti ini Bisa kita akali dengan Atau bisa kita aktifkan dengan Mengklik link yaitu Buka blokir user ID yang tengah itu Apabila kita sedang terblokir user ID-nya Pasti akan tulisannya User Anda dalam keadaan terblokir Silahkan melakukan pembukaan blokir Dengan klik link berikut ini Setelah kita klik link berikut ini Akan muncul syarat dan ketentuan Apabila Anda telah terdaftar dan teraktifasi Dalam layanan MToken Maka Anda dapat melakukan reset password Pada BRI Internet Banking Dengan mengklik link reset password Atau mengklik tombol kirim di bawah ini Apabila Anda belum terdaftar Kita harus mengaktifkan atau menghubungi Unit kerja BRI Dan setelah ini kita tombol kirim saja Untuk melanjutkan Setelah kita tombol kirim Kita akan mengisi data-data seperti Pertama adalah Nomor kartu ATM User ID Alamat email yang terdaftar Dan masukkan kode validasi yang sebelah kanan Nomor ATM Nomor kartu ATMnya adalah Nomor 16 digit yang ada di kartu ATM Teman-teman Yang itu ada tuh di kartunya Ada tulisan 444 Nah itulah nomor kartu ATM User ID adalah user ID Internet Banking Setelah ini Kita masukkan alamat email Dan nanti setelah kita tombol kirim Akan muncul yaitu link yang dikirim Ke alamat email yang terdaftar Setelah kita mendalamat link yang dikirim di email kita Pastikan pulsa handphone teman-teman Ada ya Minimal 2000 rupiah Fungsinya untuk menerima kode MToken Untuk perubahan password Atau membuka user ID terblokir Atau Primo terblokir Jadi pastikan teman-teman sebelum mengklik link yang dikirim di email Sudah ada pulsa handphonenya Setelah itu nanti kita tinggal klik link SMS yang dikirim di emailnya Tinggal memasukkan kode MToken yang dikirimkan di SMS Lakukan perubahan password Dan masukkan konfirmasi password Setelah ini selesai Dan user ID Internet Banking bisa aktif kembali Atau Primo-nya bisa digunakan kembali Tanpa datang ke bank Tanpa menunggu bank buka Tanpa antri ke CS Bisa menggunakan Oke kita contohkan saja Seperti berikut ini Langsung saja kita buka Link SMS atau link email yang masuk Yang warna biru paling atas Kita klik linknya Pastikan pulsa teman-teman tadi ada ya Sebelum kita klik linknya Dan disini kita tinggal melakukan reset data Ataupun konfirmasi data yang diperlukan Yaitu password baru Konfirmasi password baru Dan masukkan MToken Atau 6 digit MToken Yang dikirimkan melalui SMS kita Nomor handphone kita Setelah mendapatkan link Kita tinggal klik linknya Setelah kita klik linknya Disini akan mendapatkan reset password Seperti ini Kita masukkan password baru Dan konfirmasi password baru Jangan lupa MTokennya kita masukkan Di sebelah bawah ini Setelah kita masukkan MToken Tinggal kita tombol kirim Pastikan password baru Adalah beda dengan password lama ya teman-teman Pastikan password baru beda dengan password lama Setelah kita melakukan selesai Disini kan ada catatan Password terdiri dari 8-12 digit minimal Mengandung 1 huruf kapital 1 huruf kecil dan 1 angka Contohnya Bandung 1 Password baru tidak boleh sama dengan salah satu dari 3 password terakhir yang telah kita gunakan Password juga tidak boleh sama dengan user ID Password tidak boleh mengandung spasi Oke setelah jelas kita isi password Password baru Konfirmasi password baru Dan masukkan MToken yang dikirim di SMS kita Makanya tadi saya memastikan sebelum kita klik linknya Harus sudah ada pulsa handphone nya Oke setelah ini kita tombol kirim Setelah tombol kirim Nanti otomatis Primo kita bisa dipakai kembali Atau user ID Terbuka dari terblokir Oke selamat mencoba Semoga berhasil untuk teman-teman Dan jangan lupa untuk tombol like Subscribe serta loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari Solwitaan Thank you thank you Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye